Intro Halo guys selamat berjumpa lagi di channel yang paling Channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia Kami membahas yang paling besar, paling tinggi, paling indah dan lain sebagainya Pada video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua tentang 10 desa terindah di Indonesia Cocok menjadi tujuan wisata kalian Nah sebelum kami membahas apa saja sih desa terindah di Indonesia tersebut Jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel ini Dengan cara like, komen, subscribe dan juga share di media sosial kalian Terima kasih Indonesia adalah negara yang kaya akan keindahan alam dan budaya yang beragam Tidak hanya kota-kota besar yang menarik perhatian wisatawan Namun juga desa-desa yang tersebar di seluruh Indonesia guys Bahkan ada beberapa yang dinobatkan sebagai desa terindah Nah bagi kalian penasaran, dimana saja sih desa terindah di Indonesia tersebut Maka berikut adalah penjelasan kami Di posisi pertama ada desa Ubud di Bali Desa Ubud adalah desa yang terkenal di Bali guys sebagai pusat seni, budaya dan juga spiritualis Desa ini terkenal dengan pemandangan sawah yang hijau Air terjun yang indah dan arsitektur tradisional Bali yang sangat khas Selain itu guys, desa ini pun terkenal dengan makanan organik dan restoran yang super lezat Sehingga tidak salah, banyak wisatawan yang berkunjung ke desa Ubud yang ada di Bali Selanjutnya di posisi nomor 2 ada Kampung Naga di Jawa Barat Kampung Naga adalah desa yang terletak di Jawa Barat guys Selanjutnya Kampung Naga ini dikelilingi oleh pemandangan alam yang hijau dan pegedungan yang sangat indah Desa ini terkenal dengan arsitektur tradisionalnya yang masih asli Dan masyarakatnya yang masih menjaga tradisi dan adat istiadatnya Kampung Naga menjadi salah satu kampung yang sangat terkenal Dan sampai saat ini menjadi pusat untuk destinasi wisata baik-baik dari lokal maupun dari luar lokal Malahan ada juga dari mancanegara yang berkunjung ke Kampung Naga di Jawa Barat tersebut Selanjutnya di posisi nomor 3 guys Ada Tomohon, Sulawesi Utara Tomohon adalah desa yang terletak di Sulawesi Utara Dan terkenal dengan pemandangan pegunungan yang sangat indah Desa ini guys terkenal dengan festival bunga yang diadakan setiap tahunnya Serta makanan khas Sulawesi Utara yang super lejat Nah setelah kalian mengetahui dari 3 desa di atas Maka berikut masuk ke desa nomor 4 yaitu Kampung Laut di Cirebon Kampung Laut adalah desa nelayan yang terletak di Cirebon, Jawa Barat tepatnya Desa ini terkenal dengan bangunan-bangunan tradisionalnya yang masih asli Dan budaya serta adat istidatnya yang masih dijaga oleh masyarakat setempat Malahan setiap tahunnya Kampung Laut suka mengadakan beberapa ritual Walaupun begitu Kampung Laut menjadi salah satu destinasi wisata yang sudah sangat terkenal Bagi masyarakat di Cirebon maupun luar Cirebon Selanjutnya di posisi nomor 5 ada Tanah Toraja, Sulawesi Selatan Tanah Toraja merupakan desa yang terletak di Sulawesi Selatan Dan selanjutnya terkenal dengan rumah adat Tongkonan Dan kebiasaan upacara kematian yang memang sangat unik Selanjutnya desa ini pun dikelilingi oleh pemandangan pegunungan yang sangat indah Dan sawah yang hijau Sehingga menjadikan desa Tanah Toraja di Sulawesi Selatan Mendunia sampai sekarang ini dan masuk dari jajaran 10 desa terindah di Indonesia Di posisi nomor 5 Selanjutnya di posisi nomor 6 Dari 10 desa terindah di Indonesia jatuh pada desa Wairebo Nusa Tenggara Timur atau NTT Wairebo adalah desa adat yang terletak di Nusa Tenggara Timur Desa ini terkenal dengan rumah adatnya yang sangat unik guys Yaitu berbentuk kerucut Dan terletak di atas bukit yang sangat indah Selain itu guys Desa ini pun terkenal dengan kopi lokalnya yang super lezat Malahan kopinya tersebut menjadi oleh-oleh wisatawan Yang berkunjung ke Wairebo Nusa Tenggara Timur Apabila mereka akan pulang Selanjutnya di posisi nomor 7 Ayo balik lagi guys ke Bali Yaitu ada desa Panglipuran Desa Panglipuran merupakan desa yang terletak di Bali Dan terkenal dengan keindahan alamnya yang masih alami dan juga asri Desa Panglipuran terkenal dengan arsitektur tradisionalnya Yang masih terjaga sampai saat ini Dan juga masalah kebudayaan masyarakatnya yang masih kental Dan masih bertahan sampai sekarang Sehingga tidak salah apabila Panglipuran Bali Berada di posisi ke-7 sebagai desa terindah di Indonesia Selanjutnya nomor 8 Desa wisata Jatiluih di Bali Masih di Bali guys Ternyata ada salah satu desa yang sangat terkenal Dan masuk dalam deretan desa terindah di Indonesia Yaitu desa wisata Jatiluih Desa ini merupakan desa yang letaknya ada di Bali Dan terkenal dengan sawah terasering yang sangat indah Desa ini pun terkenal dengan kopi Arabica Dan juga coklat lokalnya yang super lejat Malahan kopi Arabica dan coklatnya di desa wisata Jatiluih Menjadi andalan yang disukai banyak wisatawan lokal maupun mancanegara Selanjutnya di posisi ke-9 masih di Bali guys Yaitu ada desa Panglipuran Bali Desa Panglipuran Merupakan desa yang terletak di Bali Dan terkenal dengan keindahan arsitektur tradisionalnya Yang masih terjaga sampai saat ini Desa ini pun terkenal dengan suasana yang tenang dan damai Dan ternyata desa yang ada di Bali ini Sangat disukai oleh wisatawan mancanegara Sehingga tidak salah Banyak wisatawan asing yang berfoto di area desa tersebut Indah foto Instagramable dan lain sebagainya Lalu di desa Manakasi yang berada di posisi terakhir Dari 10 desa terindah di Indonesia Dan ternyata guys jatuh pada desa Pulau Cinta di Sulawesi Tengah Desa Pulau Cinta adalah desa yang terletak di Sulawesi Tengah Tepatnya di Kabupaten Tojo Una-Una Desa ini terkenal guys dengan keindahan pantainya Yang indah dengan air laut yang sangat cernih Dan juga pasir putih yang halus Selain itu desa ini pun terkenal dengan keunikan pulau-pulau kecil Yang membentuk-bentuk hati Yang menjadi daya tarik wisata utama di desa tersebut Sehingga tidak salah Apabila pulau-pulau disebut dengan desa Pulau Cinta Karena berbentuk hati Nah itulah guys Tentang 10 desa terindah di Indonesia Yang cocok menjadi tujuan wisata kalian Persia paling di tahun 2023 Nah jangan lupa guys untuk memberikan dukungan di channel yang paling Dengan cara like, komen, subscribe Dan juga share di media sosial kalian Terima kasih